Mengusung konsep simple boot maxi, Yamaha kembali merilis sepeda motor barunya di tahun 2024 ini. Ada Yamaha Lexi LX155 yang mengalami peningkatan di berbagai sisi dibandingkan pendahulunya. Yamaha Lexi LX155 resmi dirilis pada hari Jumat tanggal 12 Januari tahun 2024 lalu di Jakarta. Seri ini adalah model terbaru yang memperkuat keluarga maxi Yamaha, sekaligus menggantikan Lexi 125 yang sudah dirilis sejak tahun 2018 lalu. Motor ini dipasarkan sebagai motor kelas premium dengan performa maksimal yang karakternya simple dan praktis. Salah satu yang dinanti-nanti penggemar Yamaha adalah adanya peningkatan mesin, motor ini menggunakan mesin Blue Core 155 cc generasi terbaru, mesin ini sudah menggunakan teknologi variable valve actuation saw, tenaga dan torsi maksimumnya lebih besar. Rem yang digunakan juga jadi sorotan sebagai salah satu kekurangannya, masih menggunakan rem tromol di roda belakang, bukannya rem cakram, jadi terkesan agak ketinggalan zaman, namun untungnya performa pengeremannya termasuk halus dan pakem. Desain Selanjutnya melihat desainnya Lexi LX155 tahun 2024 berubah cukup drastis dari yang sebelum-sebelumnya, desain bodi depannya bahkan lebih lebar dengan panel dua layar yang memisahkan warna hitam dan warna utama kecuali varian standar. Lampu LED depannya dibekali blue lenses berbentuk V yang berkesan futuristik, dan untuk lampu sein depan ternyata juga terpisah dari rumah lampu utama. Kemudian garis tajam di samping membuatnya terlihat lebih atraktif, terlebih dengan adanya bantu belas lebar berukuran 14 inci dengan velg warna emas. Sementara itu area belakang berbentuk agak meruncing, semakin ciamik dengan adanya ornamen dan lampu LED baru. Jok Yamaha Lexi standar berwarna hitam polos tanpa jahitan, sementara model connected atau ABS dan S memiliki jahitan warna emas. Saat membuka jok bagasi Yamaha Lexi LX-155 memberikan ruang seluas 12,8 liter, cukup lega untuk menaruh helm full vest atau barang bawaan lainnya. Terakhir bagian dashboard diperbarui dengan menambahkan layar informasi kecil yang sangat berguna. Spesifikasi mesin Mari bahas soal spesifikasi Yamaha Lexi yang peningkatannya paling kentara di antara perubahan lainnya, pasalnya motor maxi ini mengusung mesin berkapasitas 155 cc, seperti sudah disampaikan tadi mesin ini juga tersemat pada NMAX. Dengan mesin tersebut, menurut klaim LX-155 mampu memuntahkan tenaga hingga 11,3 kW dan torsi mesin 14,2 Nm, sama sekali tidak mengecewakan. Apalagi mesinnya sudah berteknologi blue core, jadi performanya pasti akan lebih andal serta efisien. Bagaimana transmisinya? Di sini Yamaha menyematkan transmisi otomatis V-Belt untuk meningkatkan responsivitas mesin pada saat Anda berakselerasi. Lanjut ke performa, di mana Yamaha Lexi tahun 2024 mendapat banyak fitur baru, salah satunya fitur SSS untuk menghemat BBM pada motor sedang stop. Dengan SSS dan mesin blue core, konsumsi BBM Lexi LX-155 pun semakin irit, beberapa uji coba mencatatkan angka 41,6 km per liter, sangat hemat untuk ukuran mesin 155 cc. Kemudian performanya di jalanan pun terbilang mengesankan, sebagai skutik ukuran bongsor, LX-155 mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dalam 18,75 detik. Bahkan Anda dapat mengendarainya sampai dengan kecepatan 115 km per jam, intinya LX-155 punya performa tangguh, namun tetap ideal untuk kebutuhan harian. Kenyamanan berkendara Tidak perlu dipertanyakan lagi, kenyamanan berkendara Lexi LX-155 benar-benar mendapat dukungan dari fitur-fitur yang tersemat. Pertama, Yamaha menghadirkan Y-Connect khususnya pada varian termahal untuk menghubungkan motor dengan ponsel Anda. Kemudian Yamaha Lexi LX-155S dan ABS version dibekali sistem tanpa kunci yang juga memiliki fitur answerback untuk mencari posisi motor di area parkir. Pada area kemudi ada pula switch control yang memudahkan pengaturan speedometer langsung melalui handle sebelah kiri. Bergeser ke bagian bawah dashboard, Anda mendapat colokan listrik supaya tidak khawatir kehabisan baterai saat melakukan perjalanan. Di samping itu, LX-155 juga menawarkan posisi jog yang lebih nyaman, ruang pijakan kaki luas, long seat untuk berboncengan serta suspensi yang stabil. Terakhir sebelum menutup video, silakan pertimbangkan sekali lagi apakah Lexi LX-155 memiliki kelebihan yang benar-benar Anda butuhkan. Bodinya bongsor, tetapi desainnya futuristik, kemudian desain dashboardnya baru, terdapat layar kecil untuk melihat informasi penting. Jognya lebih rendah dari generasi sebelumnya, sehingga posisi duduk lebih nyaman. Mesin lebih bertenaga, tetapi irit BBM berkat teknologi Blue Core, dan membawa banyak fitur pendukung yang meningkatkan kenyamanan. Jika berminat Yamaha menjual tiga tipe di pasaran Indonesia, harga Yamaha Lexi LX-155 berkisar antara 28 jutaan sampai 31 jutaan, tergantung tipenya.